Halo Sobat Universe, Rafael disini Kali ini aku mau cerita tentang Hal yang harus kalian perlu tahu Apalagi buat adik-adik yang Dari SMA mau masuk kuliah Sebelum kalian masuk ke perguruan tim Ya memang masa-masa SMA Merupakan masa-masa yang sangat indah Sekali Dan banyak memori dan kenangan-kenangan Serta permainan-permainan yang seru Dan tantangan-tantangan yang Susah untuk dilupakan saat-saat SMA Apalagi kalau kita udah mau masuk perguruan tim Itu kayak perpisahan dengan teman-teman Atau sahabat-sahabat Dan juga yang akan berpencar Ke masing-masing cita-cita Mengejar cita-cita masing-masing Ke berbagai tempat, berbagai pulau Berbeda provinsi dan lain sebagainya Memang agak berat ya Tapi ya yang namanya mengejar mimpi Ya harus kan dijalani Tapi sebelum kalian masuk ke perguruan tinggi Ada beberapa hal yang perlu kalian untuk ketahui Sehingga bisa mengoptimalkan dan mengefisienkan Perjalanan kuliah kalian Atau proses belajar kalian sebagai mahasiswa atau mahasiswa So kita langsung aja ke bagian yang pertama Bagian yang pertama yang menurutku cukup penting adalah Mindset kita atau pola pikir kita Bahwa gelar itu bukanlah segalanya Terkadang kita masuk ke suatu perguruan tinggi itu Untuk lebih mengejar ke gelar sarjananya Tapi pada dasarnya gelar itu bukanlah segalanya Yang ada sesuatu yang jauh lebih penting dibandingkan oleh gelar Yaitu skill So kita harus memilih skill apa nih Yang betul-betul ingin kita dapatkan Dan sebagai hadiahnya memang kita memperoleh gelar juga Jadi perlu untuk kita ketahui Kira-kira kita itu yang paling senang di mana sih Di bagian apa sih Apakah teknik Apakah jadi engineer Apakah jadi dokter Apakah jadi perawat Apakah jadi guru Dan lain sebagainya Istilahnya kita memilih medan perang kita nantinya Bila kita nanti lulus Jadi pastikan kalian menyenangi bidang itu Sehingga bisa memperkuat skill kalian disitu Karena di tengah perjalanan kuliah Nanti akan dihadapi oleh tantangan-tantangan yang sangat berat Dan mungkin bisa membuat kita stress Jadi sedagi kita senang terhadap skill itu Itu jauh-jauh lebih penting dibandingkan dengan gelar yang nantinya kita dapatkan Istilahnya kayak buat apa gelarnya Kalau misalkan kita gak suka ya Jadi jangan hanya sekedar sarjana lah istilahnya Kita punya skill Dan juga kita punya kemampuan Potensi Yang akan digembangkan di perguruan tinggi Sehingga lebih sejalan Tapi buat kalian yang mungkin belum tahu tentang skill atau potensi kalian Tidak apa-apa Lagi buat teman-teman kuliah yang sedang berkuliah sekarang Misalkan sudah masuk ke suatu jurusan tertentu Tidak apa-apa Explore lagi lebih jalan So langsung aja masuk ke poin yang kedua Kita lihat contekan dulu Oh iya Kuliah itu merupakan salah satu momentum penting Momentum yang sangat berharga Untuk memperluas link kita Apa sih maksudnya? Kok berat banget? Sebentar dulu aku jelaskan Jadi pada saat kuliah itu Kita kan berinteraksi dengan banyak orang Apalagi di perguruan tinggi Banyak jurusan Banyak Dari berbagai macam daerah seluruh Indonesia Mungkin berbagai macam ras Tugu, agama, golongan Sehingga itu memperkaya kita Memperkaya akan referensi dan sudut pandang orang-orang tersebut Ya kan? Jadi pada saat kita kuliah Itu merupakan suatu momentum Bagi kita untuk mengenal lebih banyak orang Sehingga memperkaya kita Memperkaya pikiran kita Memperkaya mindset kita Memperkaya jaringan kita Itu yang sangat penting Kita bisa kenal orang dari Papua Kita bisa kenal orang dari Timur Kita bisa kenal orang dari Kalimantan Sulawesi Jawa Bali Setenggar Timur Sumatera Dan banyak banget Dan berbagai jenis tempat dan daerah Yang tentu saja berbeda Berbeda kebudayaan Dan banyak sekali Yang bisa kita pelanjari Dan bisa kita tekan Apalagi Kalau misalkan kita keperguruan tinggi Kita gak tahu Jangan-jangan teman kita itu Nantinya menjadi menteri Atau jangan-jangan teman kita ini menjadi Orang-orang yang berpengaruh Atau jangan-jangan teman kita yang Mungkin pada saat Ngambil kelas sesuatu itu Merupakan Direktur Di suatu tempat Jadi kita butuh bantuannya Untuk menjalin ke perusahaan kita Misalkan Tapi itu merupakan suatu Karena ada Ada yang Kita butuhkan Iya kan Tapi bisa jadi Kita Punya teman nih Misalnya Itu bisa menjadi Istilahnya Orang kepercayaan Kita lagi butuh nih Orang kepercayaan Di perusahaan kita Oh dulu aku kenal Orang yang bisa bahasa 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 Madura Misalnya Atau bahasa Bali Bahasa Bahasa Batak Misalnya Bangun perusahaan disitu Jadi kita Punya orang kepercayaan Itu cuma suatu contoh Jadi Itu Misalnya Suatu momentum kita Untuk dapat Memperluas jaringan Atau link kita Sehingga suatu saat Kita bisa saling Berkolaborasi kan Setelahnya saling Bantu-bantu Kayak seperti itu Jadi pada saat kalian Nanti kuliah Perluas jaringan kalian Baik di suatu kelas Apa Kalau boleh Simpan email Nomor telepon Nomor kontak Dan lain sebagainya Dan poin yang ke 3 Poin yang selanjutnya Adalah Manfaatkan Waktu kalian Selama kuliah itu Untuk Berorganisasi Memang kadang Kita Kayak aku dulu kan Di SMA Mikir Aduh berorganisasi Misalnya hosis gitu kan Aduh gunanya apa sih Gak jelas Misalnya kayak gitu kan Tapi kalau misalkan Di dalam waktu Kita masuk perguran tinggi ini Atau berkuliah Itu merupakan Sesuatu yang sangat penting Dimana kita bisa Membangun skill kita Untuk berkomunikasi Dan juga Berorganisasi Kenapa berkomunikasi Dan berorganisasi ini Penting Karena nantinya Setelah kita Selesai dari Kuliah Kita kan masuk ke dalam Suatu struktur Organisasi Dan kita Berkomunikasi kan Dengan berbagai macam orang Berbagai macam pikiran Berbagai macam sudut pandang Jadi itu merupakan Suatu momentum yang tepat Untuk kita dapat berlatih So Waktu kalian nanti kuliah Atau masuk perguran tinggi Usahakan masuk ke Salah satu organisasi Yang bisa mengembangkan kalian Sehingga kalian juga tahu Median tempurnya seperti apa Saat kalian juga lurus Dan bekerja nanti Selanjutnya adalah Pada saat kalian nanti Masuk ke perguran tinggi Belajarlah bagaimana caranya Untuk dapat Memanajemen orang Memanajemen orang Artinya bagaimana Ini butuh skill tertentu Yang mungkin tidak diajarkan Di bangku kuliah Tentang bagaimana kita bisa Memperlakukan orang Mengapresiasi orang Memanajemen orang Menegur orang Mengkritisi orang Dengan baik Tanpa adanya konflik Artinya win-win solution Mungkin kita tampak kalah Atau mungkin kita tampak bodoh Tapi ini merupakan seni Dan sejauh yang namanya seni Itu perlu latihan Dan saat yang paling tepat Untuk latihan Adalah pada saat kalian kuliah Itu merupakan momentum Yang sangat-sangat tepat Pada saat kalian kuliah Kalian bisa mengasahi Memanajemen orang Mengapresiasi orang Berkolaborasi dengan orang Karena nanti di dunia pekerjaan Kalian pun pasti Berhubungan dengan orang Jadi jangan hanya kupu-kupu Itu merupakan istilah Kuliah pulang Kuliah pulang Kuliah belajar Belajar putus pulang Belajar pulang Tidak dimanfaatkan dengan sangat baik Jadi Usahakan untuk dapat berorganisasi Dan memanajemen orang Selanjutnya adalah Kadang kalah Kita kan di rumah Biasanya di SMA Ada yang langsung Memang ngekos SMA Kebanyakan Kuliah ngekos Nah itu kan Peralihan dari rumah Ke ngekos Ini setelahnya Di rumah mungkin Ada orang tua Yang mengawasi Mengamati Mempersiapkan Dan lain sebagainya Ini sekarang udah Ngerantel Artinya Kita harus mandiri Nah Ada juga Kondisi dimana kita Nggak bisa Mengendalikan diri kita Jadi kebanyakan main Jadi kalau misalkan Kebanyakan main Memang Fun sih Dapat sih Tapi ya Kalau misalkan yang namanya Kebanyakan Ya bisa-bisa Waktu terbuang Terdengar percuma Jadi Usahakan untuk Ain boleh Nongkrong boleh Tapi Minimal ada Efeknya Side efek Misalkan nih Nongkrong sama temen-temen IT Wah bikin Projek tertentu Nongkrong nih Sama anak-anak motor Misalnya Wah buka Usahakit Sepicilan Jasa Reparasi motor Misalnya Vespa Atau Atau Mogen Ada lah Misalkan Mogen Mungkin Mogen Ada juga sih Tapi Misalkan Bengkel Sejauh yang Persamaan lah Misalkan kayak Paguyupan dari Sesama dari Sumatera Utara Misalnya Oh bikin program Gimana caranya Untuk Membantu Anak-anak disana Dari Medan Misalnya Atau dari Sumatera Utara Yang Gak bisa kuliah Kekurangan dana Dan lain sebagainya Jadi Ada side efeknya Gak cuma Nongkrong doang Gak cuma main doang Tapi main Tapi produktif Kira-kira kayak gitu So yang selanjutnya Adalah Oh iya Ini penting banget Banyak sih Yang berorganisasi Partime Atau mungkin Main Gitu Sampai lupa Tentang Nilainya Jangan lupa Tujuan utama kita Adalah Belajar Dan Istirahnya Mencari Istirahnya Ijazah lah Atau IP lah Memang gak Serta-merta itu Yang harus fokus IP Atau segala macam Gak serta-merta itu Tapi kalau misalkan Gak bagus juga IP-nya Sama aja Boong gitu Jadi harus Balance Seimbang IP memang gak segalanya Tapi itu merupakan Suatu kunci Awal Dimana kalian bisa nanti Masuk ke Jinjang pekerjaan Maksudnya lapangan pekerjaan Atau mungkin kalian membuat Suatu lemangan pekerjaan Atau gak usah lah Tentang IP untuk Misalkan Diterima kerja dimana Atau dimana Gitu kan IP itu sebagai tanggung jawab Kita terhadap Sesuatu yang udah kita mulai Kita kan udah memilih Untuk kuliah Jadi tanggung jawab Dengan apa Memberikan yang terbaik Nilai yang terbaik Gak harus 4 Gak harus 3,5 Secukupnya ya 3,2 3,1 Atau 3 Atau 2,9 Pun udah Lumayan lah 2,8 Istilahnya bertanggung jawab Dengan apa yang Kau mulai Gitu Itu Istilahnya Suatu Kepuasan tersendiri Gitu Atau mungkin Memang kalau misalkan Udah Udah Tekadnya Wah Kayaknya gak kuliah Udah aku udah menemukan Apa yang aku sukai Gak apa-apa Gak masalah Tapi pastikan Apa yang kau mulai itu Work Gak sebanding Dan kau udah tau Plan musik Kedepan Jangan ikut-ikutan Istilahnya Itu deh Terus yang next Adalah Oh iya Ingat juga Kalian kan udah diberangkatkan Dari Kampung ya Berangkat oleh orang tua Mungkin dengan Banyak pengorbanan mereka lah Yang mungkin gak di Kasih tau ke kita Bahkan mungkin Gak sedikit yang menuntang Untuk dia bisa Menyekolahkan anaknya Lagi untuk kita Anak-anak Yang Istilahnya dari Golongan menengah ke bawah Gitu Karena Kuliahnya kita ini Adalah Istilahnya Segalanya bagi mereka Istilahnya Mereka itu memberikan Yang terbaik Bagi kita Gimana caranya Supaya kita itu Bisa Disekolahkan Sampai sarjana Intinya gimana Intinya Lulusanmu adalah Lepas dahaga Orang tuamu Jadi jangan disiakan Yang mungkin mereka gak Komen atau gimana lah Kalau misalkan kalian Istilahnya gak Dunggu satu gimana Karena Istilahnya takut Di down kan Atau gimana Tapi Dari kita sendiri itu Harus beranggapan bahwa Kelulusanku ini adalah Pelepas dahaga Bagi kedua orang tuaku Membanggakan kedua orang tuaku Gitu Selain memang tanggung jawab kita Terhadap diri sendiri Jadi Usahakan semaksimal mungkin Memang berat Memang berat Memang gak semuanya berjalan Sesuai rencana Memang gak segalanya Sesuai dengan Kayaknya ada dosen yang killer Dosen yang gak peduli Atau mungkin Likungannya yang gak pas Atau mungkin Ada kemalangan Banyak hal Kondisi yang membuat kita Bisa tersewak-sewak Atau mungkin Gagal Dan terlambat Gak apa-apa Gak apa-apa Aku bilang sekali lagi Gak apa-apa Yang aku mau tekankan disini adalah Jangan menyerah sekarang Jangan menyerah sekarang Kuatkan dirimu Ambil semua energi yang tersisa Ingat Lulusanmu adalah Pelepas dahaga Bagi orang tuaku Usahakan semaksimal mungkin Sekuat tenaga Untuk dapat Selesai dari situ Setelah itu Bebas terserah Aku udah punya plan tertentu Schedule tertentu Atau skema tertentu Yang dipersiapkan untuk dirimu Tapi yang jelas Aku kan sekuat tenaga Itu mungkin dari aku Aku Rafael Perubah Stay bored Dan bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menyerah